Intro Dari riwayat Abi Hurairah Sebuah bantahan, sebuah fondasi, landasan, kujah Bahwasanya orang yang ada di dalam kubur Tidak benar, tidak mendengar apa yang kita ucapkan Tidak benar, bila mana ada yang memahami Ahli kubur di dalam kuburnya tidak mendengar apa yang diomongkan Dibacakan oleh orang yang masih hidup Buktinya apa? Rasul Muhammad SAW Ada yang memantah pula Oh itu ustad kan khusus buat rasul saja Kalau bukan rasul tidak bermanfaat Yang bisa menjawab dan bisa mendengar cuma rasul saja Itu khususnya Nabi Kalau mau bisa biasa, ya kayak kita gak mendengar Rasul besar tak? Mamin ahalin siapa saja Yusallimu yang menyampaikan salam Assalamualaika ya Rasulullah Assalamualaika ya Habibullah Mamin ahalin yusallimu alaiya Barang siapa yang menyampaikan salam kepadaku Illa ruddallahu alaiya luhi Kecuali di saat siapapun ada seorang membacakan salam kepadaku Maka seketika Allah kembalikan ruh kepadaku Hatta aruddha Sehingga aku menjawab alaihi pada orang yang membacakan salam kepadaku Assalamualaika ya Nabi Rasulullah pun menjawab assalamualaika Disini hadithnya umum Lihat Tidak disebutkan tempatnya dimana ketika ia menjawab salam Mamin ahadin yusallimu Siapa saja yang membaca salam kepadaku Disebutkan tempatnya gak? Disebutkan tempatnya gak? Ada yang disebutkan di Masjid Nabawi Ada gak? Di Masjid Al-Haram Di Palestina Di Indonesia Di Masjid Di Musola Yang penting bukan tempat-tempat yang kotor Bukan tempat-tempat yang najis Bukan tempat yang dilarang Maka siapapun yang membaca salam kepada Rasul Seketika otomatis Allah akan berikan dan kembalikan Ruh kepada Rasul Muhammad Untuk apa? Untuk menjawab setiap salam yang dibacakan oleh umatnya Pertanyaannya Apakah umat ini terhenti membaca salam kepada Rasul? Terhenti tidak? Tidak Lihat Jangan diluar-diluar pemasalahnya Solat saja Solat Dari timur hingga barat Solat selesai tidak? Tidak Tidak Langsung terus menyambung Terus menyambung kan? Dari timur barat selesai Duhur Komat Disini adan Disini baru adan Disini baru solat Disini baru adan Orang sedunia 360 derajat manusia bersambung berantai melaksanakan solat Di dalam solat pertanyaannya Ada salam tidak kebetulan Rasul? Mana? At-tahiyyatul Mubarakatul Solawat Taibatul Assalamualaika Ayyuhannabiyyum Pertanyaannya Kalau setiap saat umat ini membaca salam kepada Rasul Berarti Ruh Rasul di mana? Tetap hanya di sana Tidak keluar Kenapa? Rasul Ruhnya tidak akan keluar Kenapa? Setiap waktu ada yang membaca Salam Ketika ada yang membaca salam Maka Hak bagi umatnya Dalam tanda kutip Keharusan Rasul Untuk menjawab salam umat Berarti Jasad waruhan Rasul ada di pemakaman baginda Rasul Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rawahu Abu Dawudu Halaman 272 Mustad Ahmad Nomor hadis 10.815 Dan hadis ini pun tercantum di dalam majmuk fatawanya Ibn Taymiyah Jilid 27 Halaman 116 Ibn Taymiyah saja Mencantumkan hadis ini Kalau mencantumkan berarti beliau pun meyakini Ini sampai Dan dijawabnya Salam umat kepada Rasul Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lantas Kepada siapa berguruknya Keseorang Yang menyimpulkan Bahwa Bila mana umat ini meyakini salam Tidak dijawab dan tidak sampai Imam Ibn Taymiyah saja Mencantumkan hadis ini Terima kasih telah menonton